Intro Baik pemirsa masih bersama saya Nindi Arima di Lobby Belajar lebih memahami Masih ada Bapak Armuji yang menemani saya hari ini Berbincang-bincang seputar 100 hari program kerja DPRD Surabaya 2014-2019 Dan kalau tadi saya sudah bertanya gitu ya Pak ya Tentang era PBD Yang mana mungkin ada yang belum selesai di periode yang lalu gitu ya Pak ya Dan akan kembali dibahas di periode yang terbaru ini Perda-perda Gimana Pak? Perda-perda termasuk Ya termasuk perda-perda Baik itu kira-kira apa saja sih Pak yang akan dibahas selain tentang KBS? Ada perda RTRB yang tentunya juga mengatur masalah tahap pemerintahan di tingkat bawah Oleh karena itu, itu salah satu PR juga Oleh karena itu, empat perda yang tadi saya sampaikan Mudah-mudahan nanti kalau APBD-nya sudah selesai Maka perda-perda itu kita distribusikan ke masing-masing komisi Karena ada empat komisi pas Jadi satu komisi, menangani satu perda Raperda maju jaya dan menjadikan untuk menjadi perda Baik, baik, baik Nah ini untuk kerja empat komisi ini ya Pak ya Dalam menyelesaikan setiap perda ini diberi tenggang waktu atau tidak Pak? Jadi menurut tata tertib yang ada Jadi bisa disini satu perda itu kurun waktunya 60 hari kerja 60 hari kerja Kalau 60 hari belum selesai atau belum muntah Maka bisa mengajukan satu perpanjangan Perpanjangan kurang lebih antara 7 hari kerja Dari situlah nanti mereka bisa untuk mengoptimalkan Waktu yang kita kasih perpanjang itu Bisa selesai dalam kurun waktu yang ada perpanjangannya tadi Baik, baik Berarti maksimal ini sampai kapan Pak? Kalau minta perpanjangan terus perpanjangan lagi 60 hari belum selesai Perpanjangan satu-satu kali lah Saya kira sudah selesai lah 60 hari kali dua berarti 120 hari gitu ya Pak? Enggak, 60 hari kali 7 hari lah Oke, baik, baik, baik Nah, kira-kira apakah dari DPRD atau Dewan yang baru sekarang terbentuk ini Memiliki sesuatu yang harus gitu Wajib untuk diselesaikan lagi selain perda-perda yang masih belum diselesaikan gitu Ya nanti biasanya ada usulan dari pemerintah kota Perda-perda yang baru Perda-perda yang dulu memang sudah ada aturan diatasnya Mereka tidak mengatur di situ Mereka ada perubahan Dari situlah pemerintah kota mengajukan raperda baru-baru itu tadi Dan tentunya kita akan bahas di DPR Begitu juga untuk DPR sendiri kan mempunyai suatu badan legislasi ya Badan legislasi itu bisa membuat suatu rancangan perda Dan tentunya baik itu usulan dari masyarakat maupun inisiatif dari komisi maupun dari anggota-anggota yang lainnya Itu punya suatu usulan yang mana nanti perda itu bisa dijadikan perda Baik, baik, baik. Nah ini kan saya dengar-dengar kabar nih Pak ya dari banyak sekali pemberitaan seperti itu ya tentang raperda Katanya DPR di Surabaya yang periode lama itu kan tidak menyelesaikan dari sekian banyak Tidak menyelesaikan sekian banyak seperti itu Nah apakah yang periode baru ini akan nanti ke depannya memiliki banyak PR yang juga sama seperti periode lama dan dikerjakan tidak sampai 50% juga sama seperti periode lama? Mudah-mudahan enggak lah kemarin itu kita menyelesaikan perda Ya kita menyelesaikan perda kemarin sampai 70 sekian Tersisa cuma 4 raperda yang belum terselesaikan Begitu juga nanti setiap tahun kita katakan punya agenda bisa menyelesaikan sekian raperda Dan tahun kedua tahun berikutnya harus sekian raperda Targetnya jadi kita ada Karena nanti juga disesuaikan dengan anggaran yang akan diplot di sana Karena anggaran APBDnya juga harus masuk di sana juga Baik-baik, nah ini mungkin kembali lagi ke masalah anggaran Pak ya Yang saya lihat dari beberapa pemberitaan seperti itu Pak Katanya DPR di kota Surabaya ini menggunakan anggaran itu justru lebih banyak untuk kunjungan kerja Bagaimana Pak Bapak menyikapi untuk pemberitaan-pemberitaan demikian? Ya jadi memang kemarin karena memang banyak sekali kungker-kungker Baik itu yang di dalam maupun yang ke luar Yang ke luar maksudnya ke luar negeri itu satu tahun satu kali Dan nanti mungkin yang ke dalam kota ya kita akan kurangilah Kalau memang tidak terlalu emergensi dan itu tuh voksinya tidak benar-benar menyentuh dengan masyarakat Maka kita akan kasih pengertian kepada para anggota Supaya tidak terlalu sering mengadakan suatu kunjungan kerja Lebih baik konsentrasi kita yaitu di mana rakyat yang akan menyampaikan aspirasi Di mana kita memfungsikan kontrol kita terhadap pemerintah kota Baik itu yang berupa pembangunan fisik atau pembangunan lainnya yang kira-kira berdampak terhadap masyarakat Maupun yang belum terselesaikan Kita lebih bisa menggunakan fungsi kontrol di kita di sana Baik baik berarti Pak Armuji sendiri sebagai ketua DPRD Surabaya Dalam periode ini memiliki target untuk dewan atau pelengkap-pelengkap Bapak di bawah sana Itu tidak terlalu sering kunker gitu Pak ya Tapi lebih kepada pembangunan kota Surabaya seperti itu Pak ya Jadi kunker memang itu diatur dalam undang-undang dan tidak ada yang melarang Tetapi kelayakan dan memang tentunya kita juga akan mendengar aspirasi masyarakat Selama ini citra DPR itu cuma melakukan kunker-kunker yang seringkali dilakukan Oleh karena itu imit itu supaya kita hilangkan dan kita akan merubah imit itu Supaya dewan itu benar-benar bisa memaksimalkan kerja kita sebagai bisa mendengar aspirasinya masyarakat, warga Atau mungkin kita punya satu inisiatif-inisiatif yang tentunya inisiatif itu bisa diwujudkan dalam bentuk apa saja yang penting bisa bermanfaat bagi kota Surabaya Baik baik nah kunker ini apakah berkaitan dengan pengurusan perda atau seperti apa Pak? Ya tentunya seperti itu misalnya kayak tadi yang saya katakan perda kebun binatang Otomatis kita kan ke kementerian hudanan atau mungkin studi kita ke Jakarta ke Rawang Mangun atau kemana Karena yang namanya kebun binatang disini itu sudah kurang layak lagi sebagai tempat untuk berwira swasta Atau mungkin tempat untuk penghuni binatang yang bisa dilihat orang banyak Kita sudah agak ketinggalan memang seperti itu Baik 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 berarti kunker ini memang sangat dibutuhkan seperti itu Pak ya Sangat dibutuhkan Namun tidak terlalu urgent lah untuk dilakukan terus-menerus seperti itu Pak ya Namun memang itu bisa dilakukan satu kali kita enggak mungkin akan melakukan yang dua kali kunjungan begitu Cukup satu kali tapi bisa menghasilkan yang namanya studi banding Membandingkan antara misalkan kebun binatang di Surabaya dengan binatang di Ramang Mangun misalnya seperti apa perbedaannya Mungkin dari segi pembayaran kartisnya mungkin dari pengunjungnya mungkin dari tempat kebersihan Itu yang menjadi yang namanya studi banding harus seperti itu ada bandingannya antara satu dengan bandingan yang lainnya Baik 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 Nah nanti kita masih akan bahas seputar 100 hari program kerja Bapak ya DPRD 2014-2019 Jangan kemana-mana pemirsa masih bersama saya Nindya Rima tetap di Lobby Belajar Lebih Memahami